Halo-halo para pencari fakta Kasus Verdi Sambo belum selesai sepenuhnya Jagat media sosial dihebohkan lagi dengan kasus penganiayaan Terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi Satrio Si anak pejabat bajok yang suka pamer kekayaan Karena ulahnya, Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya Sebagai kepala bagian umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II Oleh Menteri Keuangan Netizen juga gak mau ketinggalan Dengan kekuatan mencibir dan mengelidiki bak intel Mereka mempertanyakan Gimana orang tuanya mendidik anak-anaknya Sampai bisa bikin ulah ngelahim setan Gak terkecuali saudara Dandi yang ikut jadi perbincangan netizen Salah satunya Sasha Kakak pertama yang diisukan punya skandal Bernama lengkap Angelina Embun Prasasha Perempuan berparas cantik ini lahir di Jakarta 17 Agustus 1996 Anak pertama dari pasangan Rafael Aluntri Sambodo Dan Ernie Meike Torundek Lahir dari keluarga kaya raya dan berpendidikan Orang tua Angelina yang kerap dipanggil Sasha Yang muda untuk menjadi bagian dari universitas terkenal Makanya gak heran kalau Sasha ini jadi bagian alumni Fakultas Hukum International Undergraduate Program Universitas Gajah Mada tahun 2014 Sayang banget Walaupun kuliah hukum Profesi Sasha tidak menggeluti dunia hukum Tapi milih untuk jadi seorang pengusaha Jadi pengusaha Sasha pun menikah dengan seorang pengusaha Jeremy Emmanuel Santoso Di gereja Saint Teresia Gondang Dia, Jakarta 19 Juni 2021 silam Jeremy Emmanuel Santoso juga bukan orang sembarangan Ia adalah putera dari Joko Iman Santoso Dan Jian Patikawa Penyanyi senior yang terkenal di era 80-an Sekarang, Jeremy diberi amanah jadi presiden klub runs PIK Basketball Yang didirikan oleh Rafi Ahmad Dikabarkan pula saat ini Jeremy adalah seorang manajer tim basket nasional Idan lagi sibuk ngurus persiapan untuk SEA Games 2023 Habis ngulik biodata Sasha Netizen saking keponya juga ngulik video siraman Sasha Saat siraman berlangsung terlihat Rafael bersama istrinya Ernie Maiketorondek Sangat bahagia Komentar sindiran pun turut meramaikan akun pengunggah video jodoh underscore sepertimu Ada Ani underscore An Yang mengucapkan rasa syukur karena turut serta menyumbang lancarnya pernikahan Mehmuna163 berkomentar Siraman berbau pajak Ditambah komentar dari akun G Kita gak diundang padahal nyumbang Netizen kalau urusan ngehujat mah gak pernah kalah Parahnya maha netizen juga mendapatkan foto pernikahannya Yang menimbulkan banyak pertanyaan Sasha tampak cantik dengan balutan gaun putih glamor Tapi mereka salvok sama bentuk badannya yang nampak seperti sedang mengandungi Ditambah cuitan dari akun twitter Ad Carol Drogba Ia mengatakan Kalo anak pertama Pak Rafael dulu dikabarkan diisukan lesbian Dan hamil sebelum nikah Beberapa akun twitter seperti Ad Capins Juga menyatakan kalo anak pertama Rafael istri dari manajer basketball runs Memang hamil di luar nikah Ditambah cuitan dari ad Budak Yesus 145 Yang membenarkan karun adiknya merupakan teman satu angkatan Sasha Di fakultas hukum UGM Bidangnya Sasha masuk jalur orang kaya Selain skandal tersebut Kekayaan mereka juga jadi sorotan loh Sasha diketahui punya beberapa aset Yang diwariskan dari sang ayah Di antaranya bilik kopi Cafe yang terletak di jalan jenderal Sudirman SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terus ia juga ternyata mengelola kos-kosan Kasa Embun Di jalan Leksde Adi Sucipto Kilometer 7,5 Depok Saat ini ia bersama suaminya Mendiami rumah di Blok U Kebon Jeruk Jakarta Barat Seperti dituturkan akun twitter Ad Logika Politik ID Beberapa aset yang dimiliki Sasha adalah warisan dari orang tuanya Bahkan akun ad Logika Politik ID Juga memperlihatkan video mobil mewah berwarna merah milik Sasha Yang juga berasal dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo Akun twitter tersebut emang ngupas abis kekayaan-kekayaan Rafael Karena dinilai gak wajar KPK diminta mendatangi gedung KPK Guna mengklarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara Dalam laporan tersebut kekayaan Rafael mencapai sekitar 56 miliar Apalagi nih Jeep, Rubicon, dan motor gede Harry Davidson yang dipamerin di media sosialnya Ternyata gak dicantumkan di LHKPNnya Pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat Hari Rabu 1 Maret 2023 kemarin Rafael Alun Trisambodo tiba di gedung merah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selama beberapa jam diperiksa, ia tidak terlalu banyak berkomentar Katanya sih dari pagi sampai sore diperiksa membuatnya sangat lelah dan sangat ingin istirahat Kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, Ivan Yustiavandana Membeberikan kalau pemeriksa nemuin sesuatu yang gak sesuai Antara profil dengan transaksi yang dilakukan Bahkan diduga Rafael menggunakan pihak-pihak sebagai nomini Buat yang gak tahu nomini itu apa Jadi nomini adalah seseorang atau bisa aja perusahaan Yang digunakan namanya untuk beli sesuatu seperti bangunan, saham Bahkan beli tanah juga bisa menggunakan nomini Yang pasti nomini itu bukan pemilik asli Ia cuma dijadikan sebagai boneka Untuk beli apa aja biar gak ketahuan Kalau benar Rafael ini make nomini Besar banget peluang Rafael terjerat kasus tindak pidana pencucian uang Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Kita tunggu aja deh gimana akhir dari kasus ini Kalian harusnya ambil pelajaran dari sini Bukan hanya dandi pelaku penganiayaan yang mendapatkan dampak dari aksinya Tapi keluarga seperti kakak pertamanya Sasha juga jadi bahan-gibahan netizen Parahnya kasus ini ngebuat bapaknya Rafael dicopot dari jabatannya Sampai jumpa di video selanjutnya